Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Inilah satu proses demokrasi Ini adalah satu proses demokrasi Mungkin dalam sejarah sabar sejarah Malaysia akan di masa depan Akan, akan di tulis Inilah satu perkembangan yang mustahak di mana demokrasi lebih matang Lebih matang di sabar dan di Malaysia Inilah tahun 49 Untuk Hari Malaysia 49 49 tahun Adakah Sebelum ini Ada satu Pendengaran Public hearing Supaya rakyat di Sabah tahu Boleh memberi pandangan mereka Adakah Adakah pernah diadakan di Sabah 49 tahun ini Adakah Adakah Tak pernah Ini karya pertama Kita buat oleh kerana Kita buat demokrasi Di Sabah Tetapi dulu ada Sebelum Pendubuhan Malaysia Ada Ada Inquiry Untuk dapat Pandangan orang ramai Bukan ada Corporal Commission Ingat Corporal Commission Sama ada Cukup Menurut Menurut Comprehensive Or not Itu Kita boleh Memperintikaikan Tetapi Sekurang-kurangnya Ada itu proses Corporal Commission Dan tadi saya ada Check Dengan internet Corporal Commission Bila Corporal Commission Ditubuhkan Corporal Commission Tunggau Dramat Masa itu Perdana Menteri Mau memunjuk Sabah Sarawak Bersama-sama dengan Singapura Untuk menubuhkan Malaysia Corporal Commission Istiharkan Diumumkan Pada Januari Tahun 1962 17 Januari 17 Januari 1962 Tunggau Dramat Announce Establishment Cobal Commission And When did Cobal Commission Complete It's report Bila Habis They Are Dua Dua Setengah Two and a half Month Lawan Sabah Lawan Melautisawah Lawan Sarawak Tengah Tengah Orang ramai Mengenai Cadangan Penemuan Malaysia Itu Dalam Februari Hingga April 1962 Lepas itu Anggota Anggota Itu Cobal Commission Lawan Cobal Ialah Pengurusi Ada Lima Orang Ada Lima Orang Yang Lain Yang Menjadi Anggota Sir Anthony Abel Dahulu Governor Sarawak Sir David Waterston Bekas Chief Secretary Federation Malaysia Dan Dua orang Memuakili Kerajaan Malaya Masa itu Gazzari Syafi Lepas itu Kemudian Dia menjadi Menteri Hal Lewat Dalam Negeri Orang Yang Sangat Kuat Ada Satu Masa Dia Boleh Tangkap Sesiapa Yang Dia Mau Orang Ada Magic Jatuh Terdapat Helikopter Kita Meninggal Bunia Itu Tansi Gazzari Masa itu Bekas Ketua Menteri Pelabinan Kota Ni Dan Lagi Seorang Setiausaha Lima Orang Mereka Menghabiskan Laporan Menantarkan Laporan Bila Bila 21 Hari Bulan Jun 62 Lima Bulan Daripada Semasa Corporal Commission Di Tubuh Sehingga Siapkan Laporan Lima Bulan Tetapi Kita Ada RCI Untuk PTI 6 6 Bulan Barulah Boleh Selesai Terms of Reference Perlu Ambil 6 Bulan Dan Oleh kerana Will Break Berpuring Dia ambil Tidakkan Keluar Daripada Barisan Nasional Antara Sebab Ini Oleh kerana Tidak Ada Political Will Kita Ada Keikhlasan Sincerti Dan Penuh Untuk Selesaikan PTI Ini Menjadi Satu Pressure Dan Sebab itu Dan Menteri Haruslah Datang ke Sabah Pada 12 hari Bulan August Umumkan Oh Ada Terms of Reference 8 Terms of Reference Jadi Kita Dengar Ucapan The The Song Itu Semua Tipu Rakyat Tapi Itu 8 Terms of Reference Dan Kata Bahawa Dan Anggota Anggota Dalam RCI Dan Pun Bahawa RCI Itu Akan Diberi 6 Bulan Untuk Siap Laporan 6 Bulan Bermula Daripada Pelantikan Yang Rasmi Appointment Instrument Appointment Diberi Kepada Semua Komisional Komisional Dan Sampai Hari Ini Yang Kita Tahu Kita Ada Apa-apa Berita Mengenai Perkara Ini Berarti Bahawa Belum Ada Apa Pelantikan Rasmi Yang Dibuat Bahawa Official Instrument Of Appointment Had Not Dibuat Dan Ini Berarti Bahawa RCI Belum Bermula Kerja Singapura Sudah Sudah Tiga Minggu Banting Dengan Kobo Komision Dengan Kobo Komision Lima Bulan Daripada Penubuhan Sudah Laporan Disiap Sekarang RCI Untuk PTI Anak Bulan Untuk Selesai Masalah Terms of Reference Lagi Tiga Minggu Pengumuman Mengenai Komisioner Komisioner Anggota Anggota Dan Terms of Reference Tetapi Belum 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 Ini Berarti Bahawa Kerajaan Kerajaan Najib Lebih Incompetent Tidak Berjekat Tidak Berguna Apabila Banding Dengan 50 Tahun Tahun Worse Incompetent And Afterly Inefficient As Compared To 1962 Are we Going Forward Or are we Going Backwards Are we Going Forward Or are we Going Backwards Going Downwards I think This is Baru You need A biggest Example Janji Tidak Di Tepati Betul Sunjok We Want to Send A message Najib Why Are you Even More Incompetent Inefficient Than 50 Years Ago How Can Itulah Kita Mau Tahu Sebenarnya Lepas Itu Lagi Ada Satu Enquiry Pack Finding Mission Dalam 2-3 Minggu Selesai Selesai Kita Setuju Tak Setuju Dengan Isi Katongan Conteks Laporan Itu Tanya Lain Tetapi We Want To Have Efficient Competent Governance Governance Dan Sebab Itulah Kita Memberi Peluang Untuk Rekod Mengeluarkan Perkalanan Mereka Sama Ada Mengenai PTI Corruption Saya Saya Ingat Tahun 78 Apabila Saya Di Sabah Melawat Sabah Saya Ada Kata Mengenai Tiga Masalah Utama Yang Dihadapi Rakyat Sabah Masa Itu 78 28 Masalah BTI Masa Itu Saya Sebut Angga 140 Orang BTI Masa Itu Ketua Senteri Sabah Siapa Haris Ali Dia marah Mana ada 140 Orang Lepas Itu Dia Tengok Keadaan Apa Keadaan Sekarang Semacam Dikatakan Oleh Doktor Tidak Ada orang Yang Sebenar Tahu Antara 1 Juta Kau 2 Juta BTI Di Sabah Tetapi Apa Yang Sangat Jelas Ialah BTI Sudah Menjadi Majority Orang Dan Penduduk Penduduk Di Sabah Dan Rakyat Sabah Yang Turing The True Sungs And Daughters Of The Soil In Sabah Have Become Minority And Strangers In Their Own Itulah Yang Sangat Jelas Kenapa Ini Boleh Berlaku Adakah Kita Mau Put Stop To This Dan Kalau Kita Mau Stop Talk to This Is The Last Opportunity Peluang Yang Terakhir Only Kerana Kalau keadaan Ini Diteruskan Things Can only Get worse It Can Get better So Stand Must Be Take Agree Stand Must Be Are You Prepare To Take Stand Take Stand Now And The First Message Is To Najib Janji Did That Party And We Can Hear From All Of You Where Janji Did Party Political Economic Social Educational Nation Building Health Infrastructure I think That's where We want to hear you Because Through you Speaking up You will also be Telling Najib Bandar Menteri Kerajaan Your Voices The True Voices Of The People Sabah Dan Kita Arap Esok Kita Pergi Tenung Keningau Lepas Itu Datuk Tawah Dan Kita Boleh Mengumpulkan Pandangan Sabah Mengenai Sama Ada Janji Diterpeti Atau Janji Ketepikan Sampai Kebarai Satu Buku Satu Bantuan Untuk Pengetahuan Bukan Saja Bandar Menteri Kerajaan Federal Tetapi Kerajaan Negeri Dan Kalau Mereka Tak Diraukan Pandangan Ini Kita Perlulah Menggunakan Kuasa Dalam Tangan Kita Supaya Dalam 13 PRU 13 Kita Bersatu Patu Rakyat Sabah Dengan Rakyat Sabah Dengan Rakyat Semeranjung Malaysia Bersatu Tukah Kerajaan Upah Kerajaan Tumpang Amno Tumpang Kerajaan Kerajaan Tutup Juga Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Tumpang